Suolipuan, artinya gelipah. Siangshi, bagaikan, seperti yu xin shi, seperti ada masalah di dalam hatinya. Kepikiran sesuatu. Kau mimpai, lemah? Kau mimpai, selamat menikmati. Bisa berdiri sendiri, bacanya sin. Bisa juga dia menjadi bagian atau pusok. Masih ingat nggak pusok? Pusok, radikal dari huruf lain. Kalau dia di bawah, bentuknya tetap seperti sin. Seperti ini. Contohnya, nyen. Bawahnya ada sin pei. Bawahnya juga ada sin tan. Dan, bawahnya juga ada sin. Dan biasanya, karakter atau huruf Mandarin yang mengandung sin, biasanya berhubungan dengan hati, berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan pikiran. Nah, sedangkan dia juga bisa menjadi pusok di samping kiri. Dan, tulisannya disederhanakan seperti ini. Masih ingat ketika kita belajar run? Masih ingat ketika kita belajar run? Penulisannya harusnya seperti ini. Tapi ketika dia menjadi pusok, di sebelah kiri, dia disederhanakan menjadi seperti ini. Sama, sin juga disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Jadi, misalnya, pa. Ya. Nah, sebelah kirinya ini, sin. Ya. Kemudian, kui. Man. Sebelah kirinya juga dari sin. Jadi,所以呢, sin有两种寫法, oh,不要忘记. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Nah, contohnya terakhir akan kita pelajari. Karakter yang terakhir akan kita pelajari adalah wei. Wei. Artinya lambung. Sebagai organ, dia berarti lambung. Tapi sebagai kata yang umum, Dia juga bisa terakhir akan kita pelajari. Dia juga bisa terakhir akan kita pelajari. Ya. Biar yang sedang. Di kata yang beberapa yang sudah ditakan. Dan akan menyebabkan untuk menyebabkan. Saya berarti yang ada. Dia berarti kita pelajari. Dan akan memastuk dan terakhir akan kita pelajari. Kita akan terakhir akan kita pelajari. lambung seseorang itu lambung dari manusia itu bagaikan sebuah kantong yang memuat makanan-makanan semua jenis makanan ada di sini sebagai analoginya ini adalah lambung manusia yang seperti kantong penuh dengan bukan penuh ya berisi makanan jadi orang zaman dulu-hulu itu menggambarkan lambung sebagai sebuah kantong yang ditambahkan titik-titik di dalam nyanyi maksudnya koresan di dalamnya ini yang menandakan di dalamnya ada makanan karena di bawahnya ini ditambahkan row row itu kan artinya gaging ya tulisannya aslinya seperti ini ya perhatikan tapi karena dia menjadi pusho perhatikan pusho apa itu pusho masih ingat gak bagian dari karakter lain ya dia menjadi bagian dari karakter lain bisa dan akan menjadi seperti ini ingat ini bukan yu yang artinya bulan busi zhe de bu iya oh tidak sama ya kalau yu bulan dalamnya apa heng heng jadi zhe kena dalamnya apa tian ji ya biasanya biasanya karakter heng yang berhubungan dengan tubuh manusia pasti ada row ini ya pasti ada pusho row ya jadi gambarnya seperti ini ya banyak titik-titik makanan disini ya jadilah seperti ini ya ini adalah perkembangan penulisannya dari zaman dahulu hingga sekarang oh woi hatha de xie fa heng jen tan ya jika su jika heng zhe ya kemudian heng su heng 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 交 heng 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 kong heng 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 Kalau sempat dicatat sekarang, boleh. Kalau mau dicatat nanti, juga boleh. PPP-nya akan saya share di Facebook. Kata-kata yang sering menggunakan wai. Biar, sakit lambung, sakit mah. Itu wai tong. Yee-yee, jang-jang wai tong. Kakek, sering sakit mah. Rauh, wai kol. Wai kol. Wai kol. Wai kol, wai kol. Tahu siapa ini? Siapa tahu wai kol siapa ini? Ya, selera. Wai kol, buah. Kalau lagi gak ada selera Seleranya gak bagus Selera makan tapi maksudnya ya Bukan selera pakaian Atau selera Selera Kilem Atau selera idola Bukan ya Lagi selera makanan Ya gak nafsu Betul Nafsu makan Ya Hal Tau sepian Yee Women Nian Women Xue Wanle Ya Pelajaran empat ini sudah kita selesaikan Hal Tau sepian yamu yamu wengki Kalau tidak ada pertanyaan Saya akan segera menjelaskan UAS nya Tau sepian yamu wengkima Hal Nah Wo jie si isya ke inyiman Chi mo kao si Ya Ini adalah soal UAS yang akan saya post di facebook nanti Ya Cara mengerjakannya sama seperti Teman-teman mengerjakan tugas Ya Dikerjakan Kemudian dipoto Dikumpulkan Jangan lupa nama Ya Tau Nah Ini adalah Bagian yang pertama Pilihan-ilihan Seperti biasa Ya Sama seperti tugas yang sebelumnya Yang tadi kita sudah bahas Ini adalah Gambar zaman bulunya Gambar asal mulanya Kemudian Ini adalah Yang Baris Yang baris Di bawah Ini adalah Hasil Karakter mandarinya Tugasnya Hanya tinggal Meng Nyo Cokkan Contohnya Seke Ini dulu Gambar dari Sin Kemudian Ini dulu Gambar dari apa Ini dulu Gambar dari apa Ya Ya Taca gai Taci Taca gai Taci Hwaita Ya Ini adalah Bagian yang pertama Bagian yang pertama Tidak masalah Mudah Saya akan lanjutkan Ke bagian yang kedua Eh Taca gai Kan Tertau Soalnya Bisa kelihatan Bisa kelihatan Soalnya Di layar masing-masing Terima kasih Oke Yang kedua Cing-sie-tru Taman-de-guan-si Ya Cing-sie-tru Taman-de-guan-si Balang-tuliskan Upungannya Nessa 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 Siang Tadja Nessa Nessa Kalau yang Tidak bisa Kelihatan Di layar Nessa 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 Tidak Nessa Tidak 종 Jadi, kata Pai ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa? Tolong dikenalkan di sini. Ini semua sudah kita pelajari ya, di pelajaran 1-4 ya. Soal berikutnya, nah, perhatikan ya, di sini ada anak kecil, di sini ada harimau, lauhu, lauhu. Soal berikutnya, nah, perhatikan ya, di sini ada harimau, lauhu, 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 lauh, lauhu, lauh, lauhu, lauh, 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 lauh Sampai jumpa di video selanjutnya.